Jokowi tak disambut pejabat AS PA212 memalukan rakyat. Bagi kita masuk akal, tapi bagi mereka akalnya sudah tidak masuk. Kelompok XFPI ini memang mencoba untuk terus eksis, sebab tidak ada lagi panggung buat mereka selain mendompleng nama 212 yang sengaja terus dihidupkan kembali melalui cara-cara seperti ini. Jadi katanya tema reuni 212 kali ini adalah membela ulama, membela MUI, dan ganyang koruptor. Ada yang terlihat lucu dan wagu. Tema bela ulama. Ulama seperti apa ya? Sejauh ini mereka yang disebut ulama dan ditangkap oleh Densus 88 adalah orang yang tersandung kasus hukum. Tidak main-main, terduga teroris. Jadi sebetulnya bukan ulamanya, tapi orang yang dipermasalahkan. Padahal hanya manis di bibir. Mereka terkesan bodo amat. Harus pakai izin segala ke polisi. Lalu apa sih pentingnya reunian dari kelompok 212 ini? Saya rasa tidak ada nilai positifnya sama sekali dengan reunian tersebut. Maka dari itu, saya sering katakan kalau statementnya Pak Nopel ini selalu buat saya ngakak, karena memang sangat ngawur dan memantik emosi warga loh. Lebih lanjut lagi, Pak Nopel mukmin ini mengatakan kalau kelompok yang menolak reuni 212 tersebut punya niatan menggantikan Pancasila. Ini menurut saya lagi tuduhan yang sangat amat keji dan sangat tak berdasar. Dan saya rasa Nopel juga tidak mampu untuk membuktikan kalau ada kelompok lain yang ingin menggantikan Pancasila dengan Trisila dan Eka Sila melalui rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Genpl.co Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bukmin tampak tak kaget ketika kedatangan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat tak disambut pejabat tinggi negara tersebut. Indonesia punya Presiden yang jauh dari kepatutan dan kelayakan. Ujar Novel Bukmin pada Genpl.co Kamis 12 Mei. Novel menduga hal itu terjadi karena Presiden yang datang dibangun dari pencitraan suatu kelompok semata. Padahal menurut dia pemimpin negara haruslah lahir tidak dari sebuah pencitraan. Menurutnya seorang Presiden harus berkinerja baik dan bukan boneka oligarki. Benar-benar memalukan bagi rakyat Indonesia karena Presidennya tak mendapat tempat yang layak dikancah dunia, tuturnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan rombongan datang ke Amerika Serikat tanpa disambut petinggi negara AS. Jokowi hanya disambut Duta Besar Indonesia untuk AS, Rosan Ruslani. Sementara itu Jubir Kemenlu, Tengku Faizad Shah menyatakan hal itu terjadi karena kedatangan Jokowi bukan kunjungan bilateral. Jokowi tiba di AS untuk menghadiri ASEAN AS Summit. Kagat tahu Jokowi tak disambut pejabat AS? PA-212 Indonesia punya Presiden yang jauh dari kelayakan. JakartaPosKota.co.id Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA-212 Novel Bangukmin kaget bukan kepalang mengetahui kedatangan Presiden Jokowi Widodo ke Amerika Serikat tak disambut oleh satupun pejabat negara tersebut. Menurut Novel ini benar-benar membuktikan bahwa rakyat Indonesia telah salah memilih Presiden sebab kata dia lagi Jokowi jauh dari kelayakan seorang Presiden. Indonesia punya Presiden yang jauh dari kepatutan dan kelayakan. Kata Novel Bangukmin dalam keterangannya Kamis 12 Mei 2022. Novel berpikir-pikir hal yang membuat Jokowi tak disambut oleh pejabat negara Adi Dayak itu. Pikiran Novel lantas tertuju bahwa hal itu dikarenakan sosok Jokowi hanya selama ini dibangun dengan pencitraan. Padahal kata Novel seorang pemimpin negara harusnya memiliki karisma dan bukan membranding diri lewat berbagai pencitraan. Benar-benar memalukan bagi rakyat Indonesia karena Presidennya tidak mendapat tempat yang layak di kancah dunia, ujar dia. Presiden Jokowi dan rombongan sebelumnya tiba di Amerika Serikat tanpa disambut petinggi negara AS. Jokowi hanya disambut Duta Besar Indonesia untuk AS, Rosan Ruslani. Jubir Kemelu, Tengku Faizazah mengatakan hal itu terjadi karena kedatangan Jokowi ke AS bukan kunjungan bilateral, melainkan untuk menghadiri ASEAN AS Summit. JPNN.com Washington DC Presiden Jokowi Dodo berfoto bersama para pemimpin negara ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Joy Biden di gedung putih Washington DC Kamis 12 Mei waktu setempat atau Jumat pagi. JPNN.com Washington DC Presiden Jokowi Dodo berfoto bersama pemimpin negara ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Joy Biden di gedung putih Washington DC Kamis 12 Mei waktu setempat atau Jumat 13 Mei pagi waktu Indonesia. Presiden Jokowi bersama para pemimpin negara itu membelakangi ruangan oval gedung putih atau menghadap momen nasional saat sesi foto. Ada 11 pemimpin negara termasuk Joy Biden yang berfoto bersama. Mereka berada di atas panggung biru sederhana yang tertuliskan US ASEAN. Spesial Summit 2022 Joy Biden tepat berada di tengah di sisi kiri Biden. Presiden Jokowi berdiri. Sementara di sisi kiri Joy Biden ada Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Seusai foto bersama Presiden Jokowi dan pemimpin negara lainnya kemudian menuju ballroom untuk mengikuti jamuan makan malam. Dalam jamuan santap malam tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan kehormatan untuk membalas tos Presiden Biden. Dalam pernyataan pengantar tos, Presiden Jokowi menyebut bahwa KTT khusus ASEAN AS merupakan momentum tepat untuk memperkuat kemitraan ke depan. Dia juga menyebut baik secara prinsip kesepakatan ASEAN AS untuk memiliki kemitraan strategis komprehensif. Kemitraan strategis komprehensif merupakan status kemitraan yang paling tinggi. Presiden Jokowi mengambil posisi tengah, tepat di sambing Presiden Amerika Serikat Joy Biden saat berfoto bersama pemimpin negara se-ASEAN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!